Kemudian ada hal surat atau pokok surat Hal surat ini biasanya dituliskan dengan hal atau perihal Biasanya tujuan dituliskan surat itu untuk apa Misalkan disini adalah undangan untuk menghadiri rakernas Atau misalkan undangan untuk menghadiri rapat dosen tamu Bisa seperti itu Jadi perihal ini adalah tujuan kita menuliskan surat ini Jadi dituliskan juga dalam kalimat yang efektif Supaya tidak ambigu dibaca oleh penerima surat Nah sekarang alamat yang dituju Alamat yang dituju ini kita ada dua ya Ada dua Satu yang terdapat di dalam surat Dan yang kedua yang terdapat di amplop surat Yang kita tuliskan di amplop surat itu harus lengkap selengkap-lengkapnya Lengkap dengan RTRW-nya Lengkap dengan kode posnya Lengkap dengan kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten Semuanya ya Jadi harus lengkap Kalau seandainya yang ditulis alamat surat itu di amplop surat Sedangkan Kalau alamat yang kita tuju itu Dituliskan di Dalam surat Nah itu hanya sedikit saja Tidak harus selengkap seperti yang dikop surat Misalkan Di sini Penulisannya Yang terhormat Kepala Pusat Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun Nah biasanya Disingkat Yang nama jalannya ini di Misalkan dia ada di Jakarta Berarti di Jakarta Yang terhormat Kepala Pusat Bahasa di Jakarta Atau di Kantor Seperti itu Jadi tidak usah menuliskan di tempat Tapi langsung nama kotanya Dimana dia berada Nah Untuk penulisan kata kepada YTH Itu sudah tidak diperbolehkan ya Karena Kata kepada itu Apa namanya Berfungsi Jadi kata kepada itu Berfungsi sebagai kata hubung Jadi tidak bisa lagi dipakai Untuk Penulisan Alamat tujuan Atau kemana kita tuju Surat ini Jadi Kata kepadanya dihilangkan Hanya langsung Yang terhormat Atau YTH Disingkat ya Kemudian Yang selanjutnya Tanda tangan Oke Kemudian ada tanda tangan Nah tanda tangan ini juga sangat Sangat penting ya Untuk Penulisan Surat Karena Legalnya surat ini Atau sahnya surat ini Dari tanda tangan Dari tanda tangan Pimpinan Atau kepala Atau kepala Pimpinan dari sebuah lembaga Jadi sahnya surat ini Dengan adanya tanda tangan Nah Tanda tangan ini Biasanya Diletakkan di sebelah Kanan Atau kiri surat Biasanya tergantung Dari instansinya Instansinya Sudah punya Template Tersendiri Untuk penulisan tanda tangan Nah tanda tangan ini Terdiri atas Nama jabatan Di bawahnya terdapat tanda tangan Terus nama Di bawahnya Terdapat nama lengkap Yang menanda tangani surat Dan juga nomor induk Pegawanya Nah Itu sampai disitu dulu Untuk Tanda tangan Jadi Ketika surat tersebut Tidak ada tanda tangannya Berarti surat tersebut Masih dipertanyakan Legalitasnya Atau sah tidaknya surat itu Diizinkannya surat itu Untuk beredar Kemudian ada juga Yang belum sempat Ada di powerpoint kita Ya Yaitu Nomor surat Nah Nomor surat ini Biasanya Digunakan Untuk Keperluan Surat resmi Ya surat resmi Karena dia Di dalam nomor surat itu Terdapat Nomor surat keluar Nomor urut surat keluar Juga ada Kode intern Kode intern Perihal surat Kemudian ada bulan pembuatan surat Biasanya bulan pembuatan suratnya ini Dituliskan dengan Angka romawi Jadi kalau bulan September Dituliskan dengan I X Gitu Kemudian yang terakhir Tahun pembuatan surat Nah itu untuk Nomor surat ya Jadi Untuk penulisan surat tersendiri Seperti itu Untuk Dalam standar penulisan surat Yang biasa Nah Untuk Surat lamaran kerja Surat lamaran kerja Biasanya kita Akan menuliskan Di dalamnya itu Dengan Kemampuan kita Keterampilan kita Apa-apa saja Sesuai yang dibutuhkan oleh Tempat dimana kita mendaftar Dan biasanya Di surat Lamaran kerja itu Kita akan melampirkan CV kita Fotokopi KTP kita Fotokopi Ijasa S1 Jika ada Lanjutannya berarti ada juga Fotokopi Ijasa S2 Dan transkrip nilainya Kemudian Surat pengalaman bekerja Nah Biasanya perusahaan itu Memperhitungkan Orang yang sudah pernah bekerja Dalam bidangnya Minimal Dua tahun Jadi Akan lebih tinggi Diterimanya Orang yang sudah pernah Memang bekerja Dalam bidang yang akan Dia daftar ini Nah Kemudian Untuk CV Nah di dalam CV ini Kita akan memasukkan Data pribadi kita Data pribadi itu Terdiri dari Apa saja sih Terdiri dari Nama kita Alamat kita Terus Ada juga Tanggal lahir kita Tanggal lahir kita Kemudian Umur kita Status kita Agama kita Itu untuk data Diri pribadi Sedangkan Setelah itu Kita Dalam Menuliskan CV Kita akan Menambahkan Dengan Data pendidikan kita Kita Lulusan apa Dari kampus mana Jurusan apa Tahun berapa Kelulusannya Itu seperti Ada yang Seperti pada Modul kalian Disitu sudah Sangat lengkap Nah Untuk pengalaman Bekerja Untuk pengalaman Bekerja Ini yang paling Penting ya Karena Yang akan Lebih diperhitungkan Itu pengalaman Bekerja kalian Sudah seberapa lama Dan Apakah sesuai Pengalaman Bekerja kalian Dengan tempat Kalian Mendaftarkan Pekerjaan Jadi Kalau misalkan Kalian ingin Mendaftar Di sebuah Universitas Sebagai tenaga Pengajar Berarti Pengalaman Pekerjaan Yang kalian Masukkan Adalah Pengalaman Pekerjaan Mengajar Kalau seandainya Kalian ingin Mendaftarkan Diri Ke bagian Customer Service Atau mungkin Di bank Biasanya kan Di bank Ada teller Berarti Paling tidak Kalian sudah Pernah Bekerja Di bagian Administrasi Atau admin Untuk pengalaman Bekerja Jadi Yang kita masukkan Di pengalaman Bekerja itu Harus sesuai Dengan Apa yang Akan Kita Dimana Tempat Kita Melamarkan Pekerjaan Itu harus kita Sesuaikan Kemudian Setelah itu Ada Prevensi Sama Tanda tangan Tanda tangan itu Untuk Melegalkan CV yang kita Buat Bahwa kita Memang benar-benar Menulis CV tersebut Jadi untuk Contoh surat Contoh CV Dan sebagainya Itu sudah ada Di modul kalian Bisa kalian Baca Sendiri Nah Untuk Berikutnya Jangan lupa Untuk mengerjakan Tugas Dan kuis Yang sudah Disertakan Di e-learning Kalian Dan juga Jangan lupa Membaca forum Atau mengikuti Forum Siapa tahu Ada informasi Informasi tambahan Mengenai materi Kita hari ini Kemudian Jangan lupa Juga untuk Mendownload Modul yang ada Di e-learning Karena penjelasan Yang lebih Rincinya lagi Lebih padatnya lagi Itu ada di modul Kalian masing-masing Oke Jadi Untuk Pembahasan hari ini Mengenai surat Lamaran pekerjaan Dan CV Sampai disini dulu Sampai bertemu Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton